Halo warga Kabupaten Sukabumi, dalam rangka melaksanakan prinsip satu data Indonesia, yaitu interoperabilitas data, Kabupaten Sukabumi telah memiliki portal data Kabupaten Sukabumi, yaitu satu data Kabupaten Sukabumi dan open data Kabupaten Sukabumi sebagai wadah bagi pakai data. Data-data pada portal data tersebut berasal dari berbagai organisasi produsen data di Kabupaten Sukabumi yang diinput melalui website Satu Data Kabupaten Sukabumi, yang kemudian akan ditampilkan pada website Satu Data yang akan dipergunakan oleh perangkat DRA dan website Open Data Kabupaten Sukabumi untuk data-data yang bersifat publik. Berikut adalah tutorial penginputan data pada portal data Kabupaten Sukabumi. Pertama, kita mengunjungi alamat website satudata.sukabumicub.co.id Selanjutnya, untuk masuk ke halaman utama, isi username dan password, kemudian klik tombol masuk. Sekarang kita berada pada halaman utama, untuk menambahkan data, pilih menu Tambah Dataset. Untuk meng-input dataset, ada tiga hal yang perlu dilengkapi, yaitu informasi data, metadata, dan baris data. Dimulai dengan mengisi informasi data, yang pertama adalah mengisi judul dataset pada data yang akan di-input. Kemudian, mengisi kolom deskripsi. Deskripsi ini menjelaskan mulai dari nama data, topik, produsen data, wilayah cakupan data, waktu, dan frekuensi pengumpulan data. Kolom deskripsi ini juga berisi penjelasan dari setiap judul kolom pada dataset, mulai dari kode dan nama wilayah, berdasarkan peraturan BPS dan Permendagri. Kategori data, satuan data, dan waktu data tersebut dihasilkan. Selanjutnya, mengisi kolom topik untuk data yang akan di-input berdasarkan urusan-urusan. Kemudian, memilih kategori data yang akan di-input dan klasifikasi data tersebut. Selanjutnya, pilih status data. Apakah data yang akan di-input bersifat tetap atau sementara? Kita masukkan kata kunci yang berkaitan dengan data pada kolom tags, supaya dapat memudahkan pencarian ketika data ini sudah di-input. Setelah selesai mengisi informasi data, kita harus mengisi metadata. Pertama, mengisi kolom pengukuran data dengan nama inti data. Kemudian, mengisi kolom tingkat penyajian data, apakah data tersebut berada pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan, serta lain-lain. Selanjutnya, kolom cakupan data diisi dengan keterangan bahwa dataset tersebut mencakup data-data pada wilayah tertentu. Pada kolom produsen, masukkan nama organisasi yang memproduksi data. Selanjutnya, kolom kontak produsen akan terisi secara otomatis. Kemudian, kolom satuan dataset diisi dengan satuan pengukuran data. Dan kolom frekuensi dataset dapat dipilih sesuai dengan frekuensi diterbitkannya waktu diproduksinya sebuah data. Selanjutnya, dimensi dataset awal diisi sesuai dengan tahun awal diproduksinya data, sementara untuk dimensi dataset akhir diisi sesuai dengan tahun terakhir. Setelah melengkapi metadata, kita mengisi komponen baris data dengan menyalin hasil dataset yang sudah di-cleansing dari file pada Microsoft Excel. Kedalam sheet yang ada di baris data. Kemudian, klik selanjutnya. Demikian tadi tutorial pengimputan data pada portal data Kabupaten Sukabumi. Semoga bermanfaat.